Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Temu kembali dengan kami Jatim Jatim Kali ini Masih berkotak Di pergerisan Sebenarnya sih tidak Kita tidak perlu dikeris Di budaya Seni Peninggalan-peninggalan Yang di Ya itu yang ada oleh manusia Untuk kita, untuk dapat kita Bisa hanya file Untuk bisa kita Diberikan untuk berhasil Saatnya akan datang Untuk Kali ini Kita akan mereview Satu keris Yang kami dapatkan juga Keris Karnotinanding Karnotinanding Ada juga yang bilang keris Karnotanding Oke saya punya terima kasih Kali teman-teman yang pernah support kami Dan meng-comment Like Subscribe Dan sebagainya Yang membantu kami Untuk menemangkan kami Untuk dapat terus Berkarya Sampai informasi-informasi Insya Allah Yang berlangsung Yang pasti Yang bisa long lifetime Oke kita lanjut Ke Keris Karnotinanding Karnotinanding Ya keris yang saya pilih ini Eh Sanggup Keris yang saya pilih ini Sudah Tua Jadinya Kita agak sedikit hati-hati Karena ada beberapa bagian Yang kalau tak salah Mau buka Bisa berbahaya Bisa rusak Ini nanti Ya Kita lihat Karnotinanding Yang saya punya Oh iya Ya Teman-teman Lihat disitu Karnotinanding yang kita punya Kita alih bu dulu Biar gampang Ya Buker posisinya Kalau ternanding yang kita punya Sudah cukup tua Korosinya Cukup kelihatan Tapi tidak ada kerat disini Alhamdulillah keratnya bersih Loh Loh 2 3 4 5 6 7 11 11 13 13 13 13 13 Dan Loh yang sangat tebal Dan Karnotinanding ini Sangat mudah kita Lihat Perbedaannya Dengan Karnotinanding yang lain Apa juga Iya Jiri-jiri yang termudah Adalah Ada 2 Apa ya Silahnya Kalau Kita tampakan Lambe gajah Lambe gajahnya Ada juga sih Jadi Karnotinanding itu Punya 2 Lambe gajah Lambe gajah Lambe gajah Dan juga Punya Ini Silahnya Saya lupa Ini Ada 2 Yang Seperti ini Gembar Seperti ini Ini adalah Ciri Paten Dari Karnotinanding Keris Karnotinanding Paten Jadi ada keris Lain yang Bentuknya Seperti ini Ada 2 Selentir Seperti itu Kalau Apa ya Kalau yang Teman-teman yang Nanti yang Mungkin akan Membantu Kami Kacang Kacang Itu Lupa Aku malah Sampai Ya Silahkan Ingat Untuk Menulis Di bawah Nah Jadi Kalau Jalan Yang Utama Itu Tadi Kita Sampaikan Ada 2 Lambe gajah Dan Ada Dua Seperti Lele Disini Tidak Ada 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 Model Seperti Ini Karnotinanding Atau Chris Karnot Nanti Saya review Masih oke Kan Masih bagus Genjongnya Juga Masih Oke Masih 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 Insyaallah Ini Bumat yang Sudah Cukup Berumur Bukan 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 Anggok Matikan Filosofi Yang Kita Ambil Dari Karnotinanding Mungkin Mungkin Teman Teman Sudah Banyak Yang Mengetahui Atau Cerita Tentang Adipati Karno Di Barat Yudha Karno Adalah Seorang Adipati Yang Membila Kurawa Caganya Luar Biasa Dan Mungkin Kalau Dia Tidak Ikhlas Tidak Ikhlas Dan Pertempuran Mungkin Dia Mengalahkan Para Pandawa Nah Filosofi Dari Kresini Mengambil Dari Karnotinanding Ini Mengambil Sepat Karno Karno Yang Berkasa Yang Kuat Dan Juga Loyal Dan Setia Walaupun Karno Itu Saudaranya Arjuna Saudaranya Pandawa Tapi Karena Dia Sudah Besumpah Setia Kepada Pandawa Maka Enak Loyal Setia Kres ini Adalah Kres Wujud Dari Kesetiaan Wujud Dari Kesetiaan Sudah Terlihat Kan Banyak Dimiliki Oleh Para Penggawa Penggawa Kerajaan Atau Para Jabat Jabat Kerata Jadi Sifat Satria Sifat Bani Perkorban Sifat Sifat Yang Ada Pada Adipat Karna Dilambangkan Dalam Keris Ini Sehingga Orang Yang Memiliki Keris Ini Diharakan Mempunyai Pemikiran Dan Kemampuan Yang Sama Seperti Adipat Karna Itu Kira-kira Untuk Filosofinya Kalau Di Pasaran Masih cukup Banyak Sebenarnya Cuman Kalau Yang Sudah Berumpul Ini Kalau Yang Ini Bahayanya Adalah Tidak Lihat Nggak Ya Bahaya Disini Maksudnya Adalah Akan Mudah Patah Disini Saking Tuh Ini Saking Tuh Ini Kalau Ini Sampai Putus Putus Sudah Kalau Sampai Putus Kan Cing Dari Karnotin Nantinya Hilang Maka Dari Itu Emang Kita Sangat Hati-hati Sekali Dalam Menyimpan Ini Menjaga Agar Dua Belalai Disini Tidak Terputus Memang Karena Usianya Sudah Tua Jadi Akan Mudah Terputus Kalau Sampai Terputus Sudah Selesai Ini Karnotin Nantinya Lagi Sudah Kan Hati Nantinya Yang Kris Yang Cacat Total Ciri Karnotin Emang Ada Di Dua Belialai Itu Saya Kira Teman-teman Sekalian Mas Selesai Semua Penjutan Keris Penjutan Budaya Seni Selesai Masih Setia Sementara Waktu Sekali Semua Untuk Melihat Keris Keris Terutama Keris Kami Mungkin Juga Nanti Koleksi Teman-teman Kami Dan Kami Review Agar Selalu Saat Nanti Anak Cudu Kita Kalau YouTube Masih Ada Kedepan Mungkin Anak Cudu Kita Bisa Mengetahui Dan Membedakan Jenis Keris Minimal Minimal jenis Atau bentuk-bentuk yang Bagu-bagunya Tidak usah sampai ke Detil-detilnya Demikian kira-kira teman-teman semuanya Yang tidak sampai kali ini Chris Karnotinanding Dan yang kedepan minta kembali ke Chris Karnotinanding Saya Harry Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati